Intro Halo teman-teman semua, welcome back to my channel Bareng gue lagi, Reuben Aleksandro Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua baik-baik aja ya Oke teman-teman, di video kali ini Seperti yang udah tertulis di thumbnail teman-teman Gue akhirnya harus berpisah teman-teman Sama semua fokusan gue nih Kalau yang teman-teman tau kan Fokusan gue itu sempet Ini ya teman-teman, gue sempet fokusin Super treasure hunt buat jadi fokusan gue Dan pengen gue lengkapin Cuman ternyata di tengah jalan sebelum lengkap Gue terpaksa Bukan terpaksa sih, gue memutuskan Untuk pindah haluan atau pindah fokusan nih teman-teman Jadi ini bakal jadi video terakhir gue teman-teman Bareng super treasure hunt Super treasure hunt gue nih Mau gue review aja ya satu-satu di video kali ini Tapi teman-teman dari semua ini Dari semua super treasure hunt yang udah gue kumpulin Kayaknya ada beberapa yang berat Untuk gue lepasin teman-teman Jadi gue memutuskan untuk nyimpen beberapa teman-teman Dan nanti bakal gue kasih tau teman-teman Mana aja yang bakal gue simpen Yang pasti itu adalah fokusan gue ya teman-teman Dan yang mungkin ada nilainya buat-buat Oke teman-teman stay tune aja Kita langsung review satu-satu dari yang blister dulu nih Kita singkirin dulu yang loose nya Oke teman-teman ini dia koleksi super treasure hunt gue Yang blisteran Gue sebenernya ada beberapa lagi yang masih blister teman-teman Cuman udah pada gue jualin Dan udah pada ada yang gue kasih orang teman-teman Jadi yang tersisa ya cuman 8 ini aja nih Oke langsung kita review aja teman-teman satu-satu Ini kalo gak salah ini rata-rata dari tahun 2020 ya teman-teman Yang dari tahun 2021 itu kayaknya cuman si corvette itu tuh yang di belakang Oke kita mulai dari Karena ini gue gak hafal teman-teman Lot-lotnya gue mulainya random aja ya Gue mulai dari yang pertama yang ini dulu nih Yang warna hijau ini teman-teman Nah ini adalah super treasure hunt 2017 Pagani Huayra Roadster teman-teman Ini super treasure hunt yang menurut gue cukup underrated teman-teman Karena apa ya dia gak terlalu beda jauh teman-teman warnanya sama regulernya Kadang orang juga banyak yang gak ngeh tuh dapet super treasure hunt Itu teman-teman bisa liat warnanya Gue gak akan terlalu bahas detail ya teman-teman Karena ini itemnya juga lumayan banyak Kalau misalnya gue bahas satu-satu Takutnya kemakan durasi yang panjang teman-teman Dan untuk bagian depannya itu teman-teman Detailnya kayak penjob gitu aja ya Dan belakangnya ini ada logo 25TH nya nih disini Logonya agak ini sih agak Menurut gue agak terlalu nyaru warnanya teman-teman Karena dia warnanya abu-abu gitu disini nih Dan disebelah sini tuh ada tulisan merk mobilnya gitu Pagani Huayra Oke lanjut lagi teman-teman Ini yang pernah gue review nih Di konten gue Gue dapet dari lelangan dari Om Gembul Garage nih teman-teman Ini adalah 1988 Honda CRX teman-teman Honda CRX JDM-JDM gitu ya teman-teman Oke seperti yang gue pernah bilang teman-teman Ini bannya itu kayak ban donat gitu Kayak ban drift gitu ya teman-teman Oke ini bodinya warna putih gitu ya teman-teman Dengan tampo warna hitam Tamponya tampo 20 gitu Dan logo TH nya tuh ada disini teman-teman Nah itu dia di bawah tulisan Honda ini logo TH nya Dan ini koyo ya teman-teman Oke lanjut lagi teman-teman Ke yang ketiga Ini sebenarnya gue udah sempet kontenin teman-teman Cuman kontennya belum sempet tayang Karena gue belum sempet ngedit juga Dan ini adalah 1969 Chevy pickup teman-teman Ini keren banget sih asli Gue suka banget sama warna hijaunya teman-teman Oke teman-teman kita bahas dulu ini dikit Tamponya itu warna oran gitu ya teman-teman Warna oran sama kuning gitu Untuk logo TH nya itu ada di bodi samping sini Di pintu gitu Nah ini dia teman-teman Logo TH nya ada disini warna oran Untuk bannya sendiri teman-teman Bannya itu ciri khasnya Apa ya Ciri khasnya mobil lowrider sih Kalau menurut gue van kayak gini tuh Eh velg kayak gini sorry Velgnya five spoke gitu teman-teman Warna hitam gitu ya Dengan ada list di luarnya itu warna kuning gitu Oke next kita langsung lanjut lagi teman-teman Ke yang keberapa ya Keempat kalau gak salah Nah ini dia Keempat ada 1965 Ford Galaxy teman-teman Buat kacanya teman-teman Mobil ini kacanya warna hijau gitu Nah itu dia Sama kayak yang di artnya gini ya Dan buat tamponya sendiri Sesuai nama HW Flames Dia tamponya Flames gitu teman-teman Dengan logo TH nya itu disini nih Dan velgnya sendiri teman-teman Ini velgnya warna hijau gitu Gue gak tau nama velgnya nih teman-teman Oke kita lanjut lagi teman-teman Ke yang kelima Ini ada Dari tahun 2020 lagi Ini adalah 67 Jeepster Commando teman-teman Ini udah pernah gue review teman-teman Udah pernah gue review Di video gue Yang ikut Concord Challenge Yang waktu itu tema challenge-nya itu adalah Offroad Challenge Warnanya itu Keren ya asli Kayak warna birunya tuh Gak kayak biru-biru biasanya Kalau biru-biasanya tuh kan Kayak si Porsche ini ya Biru tua gitu Nah kalau ini tuh Lebih ke arah Tosca sih Menurut gue teman-teman Dan Bagian yang paling gue suka teman-teman Di bagian atasnya itu Dia kayak ada Apa ya Semacam Apa sih Kayak Roof rack gitu teman-teman Cuman sayangnya di bagian belakang sini Itu Motornya itu kurang detail ya teman-teman Dia cuma plastik gitu aja Buat Velgnya teman-teman Itu Ciri khas offroad-offroad gitu Dan dia Bannya itu Ban karet Oh iya logo TH-nya teman-teman Udah pasti ada di tengah sini nih Yang paling gede Logo TH-nya Dan di cup depan tuh ternyata adalah gitu Logo TH-nya Bentar Nah ini dia teman-teman Dan ini gue dapetnya Factory Silk juga nih teman-teman Oh iya buat yang kardet Gue gak ada yang gue simpen teman-teman Gue cuma nyimpen beberapa doang Yang lus-lusan juga Oke next teman-teman Ini adalah Corvette C7 Z06 Convertible Ini sebenarnya juga udah sempet gue review teman-teman Cuman videonya belum sempet tayang Karena belum sempet gue edit Warnanya hitam gitu ya teman-teman Warna hitam dengan velg 5 spoke model star gitu teman-teman Dengan ada list warna oranye di velgnya gitu Oke ini tamponya itu tampo KN gitu ya teman-teman KNN Apa sih namanya KNN lah Dan di bagian depan teman-teman Di cup depan itu ada logo Corvette-nya Dan ada sedikit apa ya Penjok dari lampu depannya gitu teman-teman Dan untuk bagian tamponya bagian atas Ada tampo stripe gitu Stripe orange sama merah gitu ya teman-teman Warnanya dari si tampo KNN ini Oh iya untuk logo TH-nya teman-teman Itu ada di belakang sini nih Nah ini dia logo TH-nya untuk mobil ini Oke kita lanjut lagi ke yang ke Ke yang keberapa ya Ketujuh Ketujuh ini dia nih Ini adalah 1984 Audi Sport Quattro teman-teman Ini asli gue suka banget Sama warnanya teman-teman Ini asli bener-bener keren banget Cuman yang gue sayangkan Kenapa ini akhirnya gue jual Karena di depan sini tuh Ada kesundul nih teman-teman Bubble-nya sedikit pecah Dan gue kurang apa ya Agak kurang suka nyimpen Kalau misalnya ada pecah Ini gue baru sadar belakangan ini Kalau pecah Sebenernya waktu nyampe Itu gue udah bikin video juga Yang belum sempet gue tayangin Ya gue waktu itu gak sadar nih teman-teman Kalau udah pecah Asli ini warnanya keren banget teman-teman Ini dibilang sama orang tuh Warnanya adalah warna candy red ya teman-teman Atau red candy Buat veloknya sendiri teman-teman Veloknya itu sama seperti yang tadi Ini five spoke gitu Five spoke star gitu teman-teman Buat logo TH-nya teman-teman Ada di belakang sini nih Di sebelah lampu Ini dia Oke teman-teman Buat kardet Last but not least Ada ini dia teman-teman Porsche 918 Spider Sebenernya ini item yang sempet heboh Teman-teman Waktu pertama kali keluar Di tahun lalu Cuman gue gak tau kenapa Di tahun ini agak kurang Apa ya Kurang diminati teman-teman Padahal ini menurut gue keren loh Ini gue punya dua juga Yang waktu itu sempet gue lus Teman-teman Gue punya kardet Dan gue lus Karena bubble-nya waktu itu ngebang ya Terus dia Ya udah gak jelas lah Ngadep kemana-mananya Makanya gue putusin buat lus Nanti bakal gue bahas lebih detail teman-teman Di waktu gue bahas Yang lus-lusannya aja Biar kita bisa lihat Detailingnya Lebih lagi teman-teman Oke teman-teman Itulah 8 super treasure hunt gue Yang masih dalam blister Yang belum gue keluarin dari kandangnya teman-teman Dan ini akan gue rapihin dulu Gue beresin dulu Sekarang waktunya kita bahas Yang lus-lusannya ya teman-teman Oke teman-teman Di depan gue ini udah ada beberapa Super treasure hunt lus koleksian gue nih Ada berapa ya Ada 12 teman-teman Ada 12 Dan yang satu itu sama kayak yang kardetnya tadi Si Porsche Spider ya Sambil kita bahas satu-satu teman-teman Nanti bakal gue kasih tau Item mana aja Yang bakal gue simpen Dan gak gue jual teman-teman Buat koleksi pribadian gue Oh iya teman-teman Sebelum kita mulai review Buat teman-teman yang baru dateng di channel gue Jangan lupa di Pencet tombol subscribe-nya Karena itu bakal bikin gue makin semangat Buat bikin video-video terbaru selanjutnya Oke teman-teman Kita langsung mulai aja Dari item yang pertama nih Yang paling kanan dulu Nah yang paling kanan ini Kebetulan adalah Super Traceran pertama gue teman-teman Dan Ya seperti tebakan kalian Karena ini Super Traceran pertama gue Yang gue beli Dan item ini gak akan gue jual teman-teman Karena ini gue suka banget sih Asli ama Si castingan satu ini Ini adalah 2020 Ford Mustang Shelby GT500 ya teman-teman Ford Shelby GT500 Bener nih Asli ini keren banget sih teman-teman Dari bagian depan tuh teman-teman Ini Asli gahar banget sih Gue suka banget nih teman-teman Sama castingan ini Dan castingan ini kalau gak salah itu baru keluar tahun lalu ya Tahun 2020 Dan baru ada beberapa varian Kalau gak salah itu ada 4 Ada biru Merah Yang Kmart exclusive teman-teman Kuning Sama Si Super Traceran yang ini nih Dan gue lagi pengen ngelengkapin 4-4 nya teman-teman Cuman lagi kesusahan nyari yang warna merah itu Ya karena Kmart exclusive ya teman-teman Yang warna merah itu Padahal bukan Red Edition loh Tapi dia Lumayan susah dicari Oh iya seperti yang udah pernah gue review teman-teman Di sebelah sini tuh ada kayak logo Cobra gitu Kan dia Shelby Cobra gitu ya Dan Logo TH nya itu ada disini nih teman-teman Asli gue suka banget sih Ngeliat castingan ini nih Gahar banget gitu mobilnya Oke kita lanjut lagi teman-teman Ke yang kedua Ini adalah Super Traceran dari tahun Berapa ya Gue lupa teman-teman Ini adalah BMW Z4 teman-teman Ini Cukup keren ya teman-teman Cukup keren dan tamponnya itu cukup banyak Ini belum sempet gue review Karena gue waktu itu unboxing Waktu nge-live bareng sama si Michael Daike Supply teman-teman Waktu itu gue unboxing bareng dia Dan logo TH nya itu ada disini nih teman-teman Nyelip sama tamponnya gitu Dan bannya pastinya ban karet ya teman-teman Cuman gue kurang suka sih sama velgnya teman-teman Jujur aja Dan ini menurut gue Wing nya juga Terlalu apa ya Terlalu ke belakang gitu Gue gak tau sih mobil aslinya wing nya itu seperti apa Cuman menurut gue ini Terlalu ke belakang dan terlalu besar Oke buat cup depannya teman-teman Ini tamponnya tampon 44 gitu Dan ada kayak stripe ciri khasnya BMW teman-teman Ciri khas BMW Dan disini ada kayak logo BMW Tapi kayak totolan gitu doang teman-teman Oke sebelah sini sama Dan bagian belakangnya polos teman-teman Oke kita lanjut lagi ke yang ketiga Ini adalah Mazda RX-7 teman-teman Ini adalah Supertrashan kedua yang gue beli nih Sellernya sama nih sama si Mustang GT500 ini teman-teman Cuman gue selang berapa minggu gitu Gue baru beli yang ini nih Ini sebenernya keren ya teman-teman Dia ngingetin gue kayak motif ini Motif sweater-sweeter gitu teman-teman Sweeter apa rompi gitu ya Kayak motif rompi-rompi gitu teman-teman Warnanya oranye gitu Oranye spectra flame Oranye gelap teman-teman Dan logo TH-nya itu ada disini Dan disini Ada dua nih Di cup depannya ini yang paling gede nih logo TH-nya Oke kita lanjut teman-teman Ini salah satu Supertrashan Supertrashan yang apa ya Yang gue sempet punya lumayan banyak teman-teman Menurut gue Gue sampe punya 4 waktu itu Cuman yang 3 udah dibeli sama orang ya teman-teman Gue cuman nyisahin 1 dan Bener aja ini gak bakal gue jual teman-teman Gue suka banget nih sama tampo-tampo golf gini Dan warnanya itu keren banget ya asli deh Ini warnanya tuh kayak Apa ya Biru-biru muda gitu Biru-biru langit Dengan tampo 68 gitu teman-teman Dan ada tampo golfnya gitu Yang bikin keren Itu adalah si tampo golfnya ini teman-teman Yang motif oranye gitu Jadi biru campur oranye gitu Keren banget sih asli Buat logo TH-nya itu disini teman-teman Oh iya ini adalah Porsche 356 Outlaw ya teman-teman Buat velgnya itu Sebenernya gue kurang suka sama velgnya ini Gue punya unrefetnya Cuman waktu itu ditawar sama orang Dan Menurut gue harganya cocok Jadi gue lepas aja tuh waktu itu Oke lanjut lagi teman-teman Ke yang kelima Yang kelima itu adalah ini teman-teman Ini 1968 Mercury Cogar teman-teman Ini adalah seperti terisiran dari 2021 Baru juga baru keluar sekitar Lot Lot yang sebelum kemarin ya Kalau lot kemarin kan Kalau gak salah THS-nya itu Audi Spider ya Kalau yang ini berarti yang sebelumnya teman-teman Gue lupa lotnya itu lot apa Dan gue beli ini udah lus-lusan emang teman-teman Ini cukup keren sih menurut gue Dia velgnya pake ciri khas-ciri khas lowrider gitu teman-teman Facebook yang gue bilang ciri khas sama lowrider kayak gitu teman-teman Muscle car gitu Dan ini dari HW Flames ya teman-teman Hot Wheel Flames Dengan warna Flames-nya itu Warnanya tuh kayak kuning Cuman gak terlalu beda jauh sama hijaunya gitu teman-teman Jadi kayak apa ya Kayak gradasi gitu sih menurut gue Dan disini teman-teman di bawah sini Itu ada logo TH-nya itu Disamping sini juga sama nih Di bagian depannya ini keren juga sih Disini ada kayak apa sih Hidung ya Eh hidung Ini Aero dinamisnya gitu ya teman-teman Aero dinamisnya Dan grillnya ini juga keren banget nih Warna hitam Dan yang bikin gue suka sama mobil ini teman-teman Ini nih Bagian exhaust-nya itu Dari base-nya Itu keluar gitu teman-teman Di samping dan dia ada kayak mini wingnya gitu ya teman-teman Di bagian belakangnya warna hitam juga nih Yang nyatu sama bagian interiornya Oke kita lanjut ke yang keberapa nih Ke enam ya Ke yang ke enam teman-teman Nah ini dia Ini adalah Super Treasure Hunt Lamborghini Sesto Elemento teman-teman Ini sumpah keren banget sih asli Ini gue dapet dari Om Fikri teman-teman Om Fikri Garage Dan udah pernah gue review juga nih Udah pernah gue Udah pernah gue upload kontennya Nah di bagian dalemnya itu teman-teman Ini unik banget Bagian dalemnya warna Orang gitu Dan ngejreng banget ya warna orangnya itu Kalau teman-teman yang main GTA V Pasti tau teman-teman Ini mirip sama mobil GTA V Itu Pegasi Zentorno teman-teman Gue sempet main GTA V juga Dan ini jadi salah satu mobil favorit gue teman-teman Di GTA V Si Sesto Elemento ini Atau kalau di GTA V Dia namanya Zentorno teman-teman Asli ini keren banget sih Warnanya itu Kayak mirip warna-warna gulf gitu ya teman-teman Dengan perpaduannya sama orang gitu Ini jadi gulf banget nih Di bagian belakang nih teman-teman Yang jadi ciri khas Ini kayak apa ya X-House atau kenal potnya nih teman-teman Ada berapa nih? 10 Keren banget sih warnanya Orang gitu ya Dan logo TH nya itu ada disini teman-teman Di bagian atas sini Di bagian belakang sini polos Oke lanjut lagi Ke yang ke 7 Ke 7 itu disini gue ada Ini dia Yang sempet naik down teman-teman Dan Kayaknya masih naik down sih Ini adalah Super Treasure Hunt Honda Civic Type R teman-teman Dengan tampo HKS nya Oke ini tamponya teman-teman Ini udah pernah gue review juga Tamponya tampo HKS gitu Dan Ini velg nya teman-teman Bikin ganteng banget Dia JDM Ditambah velg TE37 Warna biru Ini keren banget sih asli Buat teman-teman pecinta JDM Ini salah satu item Yang wajib punya teman-teman Dari tahun ini Oke kita lanjut Ke yang Ke Berapa nih? Ke 8 Ke 8 disini gue ada Mazda RX3 Teman-teman Ini adalah Super Treasure Hunt Dari tahun 2021 Dan cukup keren sih ini Asli Dan dia mirip banget ya Sama regulernya Cuman beda Secuil banget teman-teman Dia cuman beda tampo Di bagian sini Ini yang warna merah nih teman-teman Teman-teman keliatan gak? Nah ini tulisannya Kalau Super Treasure Hunt nya itu Dia TH teman-teman Sementara kalau regulernya Dia itu Logo Hot Wheels Tapi dia kecil banget teman-teman Jadi kadang orang juga gak keliatan ya Ini Super Treasure Hunt Apa enggak? Tamponya teman-teman Ini rame banget Asli tampo matte mic gitu Tampo nomor 23 Tampo Mazda Oke lanjut lagi teman-teman Kita ke JDM-JDM lagi Di tahun 2021 Ini adalah Kalau gak salah Super Treasure Hunt pertama Di tahun 2021 Nissan 300ZX Twin Turbo Teman-teman Warna biru-biru gitu ya Ini Sumpah keren banget Gue suka banget Sama Velg-velg TE37 Teman-teman Oke kita lihat dulu teman-teman Detailnya Ini udah pernah gue review juga Di bagian belakang teman-teman Ini ada Detailing lampu gitu Dan Di bagian tengah itu ada 300ZX gitu ya teman-teman Nah disini itu ada Kayak ukiran dari si Apa Tempat isi bensin Sama buka pintunya gitu teman-teman Dan yang unik teman-teman Jarang-jarang nih Hot Wheels Ada spionnya nih Buat lampunya teman-teman Ini Mika ya Lampunya Mika Kita lihat nih bagian atasnya nih Ini ada Sunroofnya gitu teman-teman Warna Kacanya warna hitam gitu Smoke gitu ya warnanya Oke kita lanjut ke yang keberapa nih Aduh gak tau dia keberapa Ke 10 ya kayaknya 10 teman-teman Ke 10 nih Ini adalah Porsche 911 GT3 RS Teman-teman Ini yang baru keluar juga teman-teman Hot Wheels ID-nya Yang warna gold itu Dan gue belum sempet beli itu teman-teman Karena Menurut gue Bentar lagi juga harganya bakal turun sih itu teman-teman Buat si 911 GT3 Nah ini keren banget sih Asli warnanya ungu-unggu gitu ya teman-teman Ini gue lupa dari tahun berapa ya Super Traceran dari tahun berapa Gue lupa Ini udah lama sih Kalau gak salah 2018 kali ya Eh 2019 kayaknya teman-teman Oke buat kacanya sendiri teman-teman Ini sama Sama yang tadi Ini warnanya smoke gitu Smoke kayak gelap gitu ya teman-teman Dan itu bikin makin keren sih Ini warna Ungu Dicampur Dipaduin sama Kaca yang warnanya smoke gitu Ini keren banget Nah di bagian belakang sini teman-teman Di bagian atas sini Itu ada kayak Tulisan kecil banget nih GT3 RS Dan di bagian bawah ini teman-teman Kurang keliatan sih Cuman itu Di sebelah kiri itu adalah logo Hot Wheels Dan sebelah kanannya itu adalah logo TH nya teman-teman Dan seperti biasa karena ini Porsche Gue bakal simpen teman-teman Karena gue gak tau kapan bisa dapat lagi item ini Dengan harga yang cukup still deal Waktu itu gue beli Oke kita singkirin dulu Dan lanjut teman-teman Ini dia nih yang tadi gue bahas di Yang blister teman-teman Ini adalah Porsche 918 Spyder teman-teman Warna biru gitu ya Buat velgnya teman-teman Ini velgnya gue sempet bilang waktu itu Waktu gue ngelus Ini velgnya tuh bentuknya kayak ion-ion gitu ya Anak kimia banget nih Velgnya bentuknya kayak ion gitu teman-teman Dan di bagian samping itu ada 3 strap gitu tamponya Di bagian sini juga ada logo 25TH teman-teman Buat bagian atasnya ini ada logo Eh bagian cup depan maaf Itu ada logo Porsche nya di depan Dengan ada 4 strap gitu di bagian atasnya Dan di bagian samping sini sama teman-teman Di bagian belakangnya ini kayak ada X-House nya gitu ya di bagian atas Sementara bagian belakang sini nya polos teman-teman Oke karena ini Porsche teman-teman Jadi bakal gue simpen juga nih Oke kita lanjut lagi ke yang terakhir teman-teman Ke yang ke-12 nih dari item lus-lusan gue Ini adalah Roger Dodger teman-teman Roger Dodger ini sebenernya sempet menjadi Apa ya perdebatan juga ya Ini antara fantasy car atau real car Dan ternyata jawabannya ini adalah real car teman-teman Real car gue lupa Dia punya dia base nya itu mobil apa Cuman dia ada mobil aslinya teman-teman Ini yang bikin keren adalah si engine nya ini teman-teman di bagian depan Ini keluar gini ya engine nya warna silver gitu Dan ada X-House nya ini di bagian kanan Ini ada 4 teman-teman Di sebelah sini juga ada 4 Dan ini dari apa ya serisnya Mattel Games kalau gak salah Dan dia kayak ngebawa ini ya Magic Egg Bowl gitu kayak permainan billiard gitu Makanya disini tamponya itu tampo 8 Kayak bola billiard nomor 8 teman-teman Kayak bola billiard hitam ya Dan warnanya itu spectra flame teman-teman Spectra flame hitam gitu Dan kalau bisa kita lihat teman-teman Dikelilingin bodinya gini Gak ada logo TH sama sekali Karena logo TH nya itu teman-teman Ada di bawah sini nih Super Treasure Hunt Ini dia Dia sebuji gitu ya logo TH nya teman-teman Oke teman-teman dan itulah dia semua Ke 20 koleksian Super Treasure Hunt gue yang udah gue kumpulin selama beberapa bulan terakhir ini Dan yang akan gue lepas teman-teman Yang akan gue jual Untuk gue tuker ke item-item yang lebih gue fokusin untuk sekarang teman-teman Sebenarnya ada satu item nih yang bakal gue barter dengan 15 Super Treasure Hunt ini teman-teman Dan kira-kira itemnya apa bakal gue bahas di channel gue Jadi teman-teman jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya Oke teman-teman kayaknya segitu dulu aja video gue untuk kali ini Kalau kalian suka videonya jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa di subscribe Karena itu bakal bikin gue makin semangat buat bikin video-video terbaru selanjutnya Oke thank you guys for watching Tetap jaga kesehatan, stay safe, and see you guys in the next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax